Hai guys, hai Seneng banget akhirnya aku upload video lagi selesai yang lama Mungkin kalian yang subscriber aku Padahal subscriber aku cuma 3 Mungkin bertanya-tanya, kok aku gak pernah upload video lagi ya? Dia gak pernah jalan-jalan lagi, apa gimana sih? Sebenernya banyak guys, sebenernya aku punya video banyak di laptop aku, di handphone aku Cuma emang aku gak upload karena aku males ngurusin Youtube Ya, tapi sekarang hari ini aku bakalan upload video lagi Dan videonya ini percobaan, sebenernya ini trial Karena aku ngerekam sendiri sekarang dan aku gak tau apakah aku ngeliat ke kamera Mana ya kameranya ya? Ups Pasti muka aku gede banget Ini aku lagi percobaan, aku ngerekam sendiri Dan I don't know apakah aku in the center Tadi sih screen reader aku bilangnya I'm in the center Aku ada di tengah-tengah, di middle gitu Dan aku gak tau apakah mataku melihat ke kamera atau enggak Mudah-mudahan sih iya Dan mudah-mudahan kalian ngerasa aku yang mengobrol sama kalian ya Dan sorry buat kalian yang kaget Kalau sekarang badan aku melar Melar ke samping, ke kiri dan ke kanan Bukan numbuh, tapi melar Liat aja tangan aku guys Ini, ini, ini gede banget kan? Jadi emang pertumbuhannya aku tuh cukup signifikan gitu Jadi kayak bayi-bayi balita yang numbuh, yang sering dikasih asli dan lain sebagainya Numbuh gitu ya Aku sekarang gitu, gendut Jadi mohon maaf ya Buat para penggomer aku Kalo emang ada Kalo ngerasa, ha? Eka aku ngendut banget sekarang Dan sorry kalo misalkan aku ini Keringetan karena ini panas banget Gak ada AC disini Dan adanya cuman kipas Kalo aku nyalain kipas Nanti suaranya bakalan kerekam dan berisik banget Okay? Anyway, hari ini Kayak judulnya Aku bakalan bahas tentang diri aku Dan bahas tentang ketenangan-ketenangan aku F.I.I. buat kalian yang gak tau Aku itu adalah seorang tunanetra Aku seorang tunanetra Dan aku tunanetra total Jadi sekarang ini Kalo emang kalian ngeliatin aku Ngeliatin muka aku yang lebar Aku gak bisa liat kalian guys Jadi emang total Ini gelap sama sekalian Aku gak bisa liat apa-apa Makanya Kalo misalkan aku ngerekamnya juga mencong-mencong I'm so sorry That's my bad Tapi mudah-mudahan tetep bisa dicerah ya Obrolan kita Sore hari ini Dan anyway Selamat berpuasa buat kalian semua yang menjalankannya Bagi yang gak menjalankan Ya nikmatin juga ya Kelaparan dan kehausan dan kesabaran kita di hari ini Anyway Balik lagi ke pembahasan kita Aku bakalan bahas tentang ketenangan-ketenangan aku Dan aku bahasnya Ups Handphone aku Oh Ada info di grup Ngapain gitu ya Aku pake cara baca dulu Penasaran Akhirnya aku balik lagi ke cerita aku Tentang Tuna Netra Well Aku bakalan bahas Kenapa aku bisa jadi Tuna Netra Dan sejak kapan Tapi spesifikasi itu aja dulu Tapi spesifikasi itu aja dulu Karena aku gak bakalan melebar ke Gimana perasaan Bukan perasaan ya Gimana keluarga aku Ataupun gimana temen-temen aku Enggak Oh enggak Panas banget Mudah-mudahan aku bisa punya duit dan beli AC Ini panas banget Tentang banget sumpah Nah itu aku gak bakalan cerita kayak gitu dulu Karena itu bakal aku ceritain di part berikutnya Oke Aku bakalan cerita tentang Tentang sebab-musabab aja Asal-usul Kenapa aku bisa jadi Tuna Netra Oke Nah berhubung juga Aku belum bisa editing video Udah pernah belajar Tapi gagal Lupa lagi Jadi gak ada intro-introan ya guys Oke Aku jadi Tuna Netra itu Sejak beberapa tahun silam Jadi mungkin 7 tahun Apa ya Pokoknya sejak 2009 Aku di kondisi dokter Ketika itu aku Ospek kuliah semester 1 2009 Di salah satu universitas Eh no no Universitas swasta di Tegal Ngapak ya bu Ya emang Jadi aku Bentar deh aku udah-udah gak pedi nih Apakah aku udah Tepat belum sih ngomongnya Mataku udah bener gak sih Mudah-bener kan ya Oke mudah-mudahan udah bener Ini boneka aku Aku tinggi aja buat tutupin perut aku Oke Nah Aku jadi Tuna Netra Sejak beberapa tahun lalu Awalnya gini Awalnya aku Udah ngerasain sakit di mataku ini Sejak SMA Tahun 2008-2009 gitu 2008 aku kelas 2 SMA Di SMA Negeri 1 Tanjung Berbes Ngapak lagi Eh mau aku dari Ngapak dari Berbes guys Oke jadi disana Aku Udah ngerasain tuh Kelas 2 SMA Udah sakit-sakit Terus juga Matanya ya Terus juga Kelas 3 SMA tahun 2009 Juga udah Ngerasa sakit Bahkan aku sempet takut Bisa gak ya Aku ujian nasional Kayak gitu-gitu kan Terus kayak guru aku juga bilang Eh Kak kamu coba deh Periksaan mata kamu Daripada nanti Gagang ke ujian nasionalnya Segala macem Dan iya emang aku Kayak ngurusin mataku Tapi lebih ke Ganti kacamata Kayak gitu-gitu Karena aku pikir Itu gara-gara Minus aku yang nambah Aku emang udah Udah pake kacamata Dari SMP kan Dari SMP udah pake kacamata Jadi Yaudah cuman ganti kacamata Doang Dari kelas 2 SMA Nah Terus aku ngerasa Kalo Kok baru kemarin Ganti kacamata Kok udah Gak berfungsi lagi ya Kacamatanya ya Kalo pake Ngeliat Papan tulis tuh Kok rasanya kayak Sakit Matanya Kayak Kayak dipukul-pukul Lama-lama jadi Makin kayak jelas Segala macem Nah itu Kelas 3 nya Berasa banget Gitu Jadi kayak Matanya kayak ditusuk-tusuk Dipukulin Kayak gitu-gitu loh guys Nah Terus Apa ya Oh ini lagi Gejala lainnya Adalah Aku itu Aku dulu naik motor ya Sekolah Nah Itu kalo misalkan nyetir Mata kiri aku tuh Kayak ada yang nutupin gitu Jadi Kayak ada noda Terus aku bersihin gitu Sambil naik motor Sebelah kiri kan Emang awalnya Kena di kiri dulu Tapi kok gak bersih-bersih ya Tapi aku pikir Udah lah itu debu gitu kan Aku gak begitu Menganggap serius tuh Penyakit aku Sampai Padahal udah parah juga Gitu kalo misalnya sakit Aku sampe jedot-jedotin Kepala ke tembok Segala macem Pokoknya Sakitnya tuh sakit banget Gitu Tapi aku belum tau juga Itu penyakit apa kan Em Sampai akhirnya Aku bisa lulus SMA Tanpa kendala Thank God Aku juga gak tau kenapa Itu pas aku ujian nasional Itu gak muncul Padahal biasanya muncul Sampai Aku tuh kayak Suka bolos-bolos les gitu Kalo gak salah ya Gara-gara sakitnya Emang sakit Gitu loh Oke Terus aku masuk kuliah Waktu itu Aku masuk kuliah Di Pancasakti Tegal Universitas Pancasakti Tegal Jurusannya Pendidikan Bahasa Inggris Say hello deh Buat Devi Siapa tak lagi nonton Buat temen-temen Banyak deh Pokoknya disana Apa namanya Aku masuk kuliah tuh Oh ospek kan Nah ospek itu Aku mulai ngerasa Gak nyaman guys Karena Mataku tuh makin parah Jadi emang dari SMA tuh Dari gejala itu Udah muncul ya Gejala penyakit aku Penyakit mata aku Jadi aku tuh Kalo liat matahari Itu gak kuat Semua jadi blur putih gitu Bener-bener sakit matanya Dan Sebenernya sih orang awam Biasa yang gak punya penyakit ini pun Sama ya Kadang kalo misalkan Apa namanya Kayak ngeliat matahari Terus masuk ke ruangan Itu kan kayak Gak bisa liat Masih kayak gelap Tiba-tiba Tapi kan Proses dari gelap Keterang laginya Kan gak Begitu ambil Sita waktu kan Kalo aku cukup lama Makanya Kok gak nyaman ya Terus mataku sakit Terus aku ngikutin ospek Susah Kayak gitu Terus aku pergi ke Ini kan Ke Salah satu klinik mata Di Tegal Dan dokternya tuh bilang Sama aku Gini Udah gak usah sedih ya Banyak kok orang yang sembuh Terus aku kayak What? Ngapain aku dikaya gituin? Emangnya aku kena Kayak serious diseases gitu Atau gimana? Enggak kan? Tapi dokternya bilang kayak gitu Terus aku kayak Emangnya Kenapa ya? Iya kamu kena glucoma What? Glucoma Glucoma tuh apa sih? Alah dokter ini lebay Aku pikir gitu kan Lebay banget sih Paling juga minum obat Bentar juga sembuh Aku pikir kayak gitu Ternyata pas aku browsing Itu glucoma itu Adalah salah satu penyakit mata Memang sih dia bukan nomor satu ya Ketika itu pas aku searching Gitu Itu nomor dua di dunia Penyebab ketunanetraan Jadi emang Para penderitaan glucoma itu Bakalan jadi tunanetra Dan itu gak bisa dikelahkan guys Jadi mau gak mau Emang jadi tunanetra gitu kan Tapi aku pikir Emang Apa ya Enggak lah aku gak bakal jadi tunanetra gitu kan Semuanya Everything's going well gitu loh Itu kan cuma sakit mata biasa dong Kayak gitu-gitu Oh iya Sebelumnya Sebelum aku periksa ke dokter Aku tuh ke optik Aku mau ganti kacamata lagi Waktu itu Jadi aku sama pacar aku Aku ke optik dulu Sebelum ke dokter Terus pas aku cek mata Apa sih namanya itu ya Apa sih yang kayak ditutup matanya Kalau kita mau pemeriksaan mata gitu loh Mau ganti kacamata Si mbak-mbak optiknya bilang Kok kamu gak bisa lihat ya Kalau mata satunya ditutup Iya mbak Aku gak bisa lihat sama sekali Terus mbaknya bilang Kayaknya kamu ada penyakit matanya Mending periksa aja ke dokter Makanya aku ke dokter kan Nah pas ke dokter Ternyata dipondis glukoma Gitu Dan Aku masih gak percaya Dan Gak berpikiran Kalau aku bakal jadi tunanetra Ketika itu Aku pikirnya Ya semuanya kan bebek aja Aku masih tetep bisa Naik motor Karena emang waktu itu juga Aku masih bisa naik motor Bahkan aku sempet bisa naik Mobil juga Bapakku sempet ajarin aku naik mobil Kayak gitu kan Ya pokoknya masih berjalan normal lah Gitu Ya udah aku santai-santai aja Tapi emang ke dokter terus ya Seminggu kayak tiga kali gitu Aku sering Bolo segala macem Dan emang Masa-masa ospek ketika itu tuh parah Karena aku tuh Sampai kayak pusing banget Kan ospek kan sering indoor-outdoor Indoor-outdoor gitu kan Nah itu tuh kayak Menyiksa banget buat aku Kalau abis dari outdoor Terus indoor aku kayak kehilangan dev Davy temen aku Davy dimana ya Kayak gitu-gitu nyari-nyari temen Karena gelap kan Kayak gitu Tapi aku gak bakalan cerita lengkap Tentang ospek ya Nanti aja Sampai mana tadi Ya pokoknya gitu Jadi penyebab penyakit aku itu Bluecoma Itu tahun 2009 Aku dipondisi sama dokter Aku rutin ke dokter Aku rutin minum obat Aku juga beropat alternatif Tapi emang waktu itu gak dioperasi Aku masih rutin aja ke dokter Terus 2010 Aku mulai 2009 Diponis 2010 Pertengahan Ketika itu aku semester 2 Kuliah Aku udah mulai gak bisa mobilitas Jadi yang kiri dulu Emang yang kena Itu udah mulai lapang pandang Aku udah mulai dicuri Banyak gitu Tapi yang kanan masih bisa sih Cuman aku gak bisa mobilitas Jadi aku di kampus suka salah orang Terus juga nyari kiatoh dari tangga Terus juga udah gak bawa kendaraan sendiri Jadi gak diizinkan orang tua Dan aku juga gak bisa Boro-boro bawa motor ya Jalan aja aku Kesandung-sandung Kalau emang itu terlalu terik mataharinya Kayak gitu Aku berobat ke Bandung Ke Jogja Gak ada hasilnya Sempat disuruh operasi juga kan Di Jogja Tapi kupikir Ah gak nyembuhin Buat apa aku operasi Jadi sampai sekarang Aku gak pernah operasi Dan sebenernya ada kataraknya juga Kalau temen-temen Kelihatan gak ya Jadi nih Mata aku tuh ada kataraknya juga sekarang Jadi Kalau orang ngeliat tuh Rada-ada aneh Matanya tuh kayak Ih kayak orang-orang katarak Gimana sih ya bu ya Kayak gitu 2010 Aku low vision Jadi low vision itu Nah tidak aku ceritain lengkap juga Di part berikutnya ya Low vision itu pokoknya Salah satu jenis dari tunanetra Aku masih bisa lihat Intinya tuh partially Partially blind gitu loh Jadi tunanetra yang setengah Bisa lihat gitu Itu 2010 Semester 2 Dan aku bertahan kayak gitu Sampai 2011 akhir Jadi 2011 akhir Aku total banget Totally dark Everything is dark Sampai sekarang Gitu Jadi penyebabnya adalah Glukoma Dan kenapa aku bisa dapet glukoma Kenapa? Apa aku di jampi-jampi orang Disantet atau gimana? No 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 Jadi ada penyebabnya guys Aku kenapa jadi glukoma? Kenapa glukoma? Karena aku minum obat peredah nyeri Kata dokter kayak gitu Jadi emang aku itu ada 2 obat peredah nyeri Yang kata dokter sih menyebabkan aku jadi tunanetra Maksudnya menyebabkan aku kena glukoma Yang pertama adalah Obat peredah nyeri ketika aku menstruasi I'm not gonna tell you the name of the obat Ya gak bakalan cerita ke kalian Karena nanti aku takut dikira Menjatuhkan perusahaan Atau produk tertentu Tapi if you wanna know Just let me know Just comment On the comment section Nanti aku bakalan kasih tau Privately mungkin di email atau gimana Tapi gak bakalan di mention disini Oke Nah satu itu obat peredah nyeri Untuk menstruasi Yang kedua Obat peredah nyeri ketika aku Pegel-pegel rematik Jadi emang dari kecil Mungkin sahabat aku tau Dari aku SD tuh aku konsumsi Obat peredah nyeri kayak rematik gitu Karena badanku tuh Kayak rematikan gitu loh Oh my god Anak kecil kok bisa rematik ya Ya gitu deh pokoknya Ya gitu Jadi harus selalu Harus selalu konsumsi Apa namanya Obat peredah nyeri itu Jadi Itu gak ada namanya ya Itu kayak ramuan Ramuan gitu Tapi bentuknya pil-pil gitu Terdiri dari 3 jenis pil Dan itu tuh dijual di apotek Sebenernya Cuma Gak ada namanya Gitu loh Nah Akhirnya aku konsumsi itu Dari kecil Dan Ternyata itulah yang Efek ke mata aku Kata dokter Rusut aku stop deh Gak pernah mau konsumsi itu lagi Itu penyebabnya Dan kalo ngomongin tentang glukoma guys Emang Ada beberapa temen aku juga Yang mereka itu jadi tunanetra Karena Obat peredah nyeri Entah itu bentuknya tetes mata Ataupun yang lain Gitu loh Jadi Mesti hati-hati sih Aku rasa untuk Temen-temen yang emang konsumsi tetes mata Maksudnya Pake tetes mata itu Kalo bisa sih Sesuai aturan dokter Dan Gak usah terlalu kecanduan deh Sama obat ya Maksudnya obat dari apotek pun Jangan terlalu kecanduan Karena efeknya bisa ke Organ tubuh yang lain Kayak aku ke mata Gitu loh Nah kayak gitu Dan glukoma itu Tuh nyakitin banget guys Dia tuh Kayak the thief of the side Gitu loh Jadi Pencuri penglihatan Gitu loh Jadi kita Gak berasa Dicuri-curi-curi Kayak aku Yaudah Akhirnya total 2011 akhir kan Lapang pandang aku Dicuri Sedikit demi sedikit Gitu Dari yang kiri Terus ke kanan Gitu Sampai sekarang Gelap deh Kayak gitu Dan rasanya sakit Sebenernya sih Kalo ngomongin glukoma itu Ada yang sakit Ada yang enggak Gitu kan Dan aku termasuk glukoma Yang ada sakitnya Kayak gitu Dan Kata dokter sih Dulu katanya Sebenernya glukoma itu Biasanya menyerang Orang-orang tua Tapi Ya jaman sekarang Mungkin karena kimia juga ya Banyak kimia Bahan kimia di makanan Segala macem Akhirnya anak-anak muda pun Banyak yang kena glukoma Jadi Ya boleh lah Kita bikin glukomania Gitu ya Grupnya Para penderita glukoma Gitu Dan Efeknya juga tuh Matanya jadi keras Keras guys Jadi emang Karena dia kan Kayak ada cairan yang tersumbat Di bola mata gitu Jadi Bikin ngerusak syaraf mata Dan matanya gede Bahkan kadang ada dokter Entah nakut-nakutin Atau gimana Cuman Aku enggak begitu percaya sih Katanya nanti matanya bisa meledak Kalau enggak dioperasi Karena matanya tuh keras 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 Kayak gitu Ya gitu deh guys Cukup Melelahkan sih ya Menderita Glukoma ini Karena dulu aku sampai Jungkir balik di ranjang Sampai pukul-pukulin kepala Ketembok Terus juga Pengen muntah-muntah Kalau lagi kumat Gitu-gitu Matanya merah Segala macem Aku juga enggak berani Minum kopi Sampai sekarang Karena enggak bisa Kayak gitu Kalau stress sedikit Olahraga Loncat-loncat Itu capek Segala macem Matanya langsung Berreaksi Gitu kan Jadi emang Menyesahkan Cuma Aku udah Deal with My disease sih Sekarang udah Bisa Covid Gitu loh Ya Gitu deh Sekarang udah gelap Semuanya Udah dicuri Sama glukoma Cerita apa lagi ya Mungkin itu aja Kali ya Cerita aku Tentang Kenapa aku bisa jadi Tunanetra Untuk part berikutnya Pasti akan Bakalan ada lagi Dan Bahas tentang Ketunanetraan Pastinya So Jangan lupa subscribe Channel aku yang alay Yang alay ini Dan Bantu akulah Subscriberku masih dikit Ya Makanya Subscribe Dan like Dan komen Kalau ada yang mau tanya Enggak apa-apa Tanya aja Mau tanya Tadi nama obatnya apa Enggak apa-apa Aku senang bercerita Berbagi Siapa tau Temen-temen juga sekarang Masih konsumsi Kalau bisa Enggak usah terlalu Ketergantungan sama obat Ya Takutnya karena Konsumsi obat kayak gitu Terus Jadi kehilangan penglihatan Kayak aku Kayak gitu Enggak apa-apa Komen aja Antara aku bakalan bales Dan Thanks a lot For watching my video And see you next time See you bye-bye Mwah Mwah Mwah